bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan coba Heal Shading memperkenalkan Heal Shading di Quantum Jays atau Kijis 3.10 kebetulan saya lokasinya saya ambil contoh bebas ini di Keura di daerah dekat Pakistan Keura ini adalah setambang Garam Himalaya yang paling terkenal Anda bisa lihat ini dia tambang garamnya sekarang kita coba pertama kita memiliki dam dulu dam ini bisa di dapat dari mana-mana disini saya dapatkan dulu dari SRTM downloader tapi sekarang kita ini jadi cara Heal Shading nya ya bisa dua hanya bisa menahan untuk tampilan sementara bisa menggunakan seperti ini properties dari dam yang ada atau dari SRTM yang penting ada data digitalnya kemudian yang kedua ini pertama cara seperti ini bisa Heal Shade seperti ini nanti ada multidireksional jadi ini kan ada azimuth nanti bisa dari berbagai macam arah fitfaktornya dibuat dua biar asik oke jadi seperti ini kalau terlalu hitam dibuat satu tadi ya oke oh saya sama ya jadi ini hasil untuk sementaranya ya yang bagus kita menggunakan analisisnya sementara kita pakai yang seperti ini dulu ini topografinya untuk diarah kewa oke raster di plugin raster ada nanti ada analis kemudian Heal Shade oke kita pilih dam yang kita gunakan Keura misalnya ini Z-faktornya satu saja dulu dan ini nah kemudian ini bisa per derajat misalnya kita contoh saja ini 39 derajat template nya seperti itu jadi anginnya arah dari utara agak ke barat oke kita run oke jadi ya dapat bentuknya seperti ini ya ini adalah arah 45 jadi kita mungkin kita bisa rename atau 3.15 tadi ya 3.15 seperti itu ini Heal Shade nya seperti ini atau Heal bisa dilakukan terus dengan arah yang diinginkan tadi tinggal mengganti ini azimuth of the light atau altitude nya juga bisa diganti yang normalnya semua software juga sama menggunakan 45 ini di sini kelebihannya selesai ada di sini ada combine shading combine shading ini artinya mengkombinasi shading dari berbagai arah bagi taran oke jadi seperti ini agak kurang menarik ya oke oke kita rename lagi ini ini masih hibatnya temporary jadi belum oh maaf ini ada yang kesalahan tadi ini saya ulang ya analis Heal Shade tadi ini Heal Shade jadi harusnya dipilih lagi Demgewera maaf jadi dia akan milih yang terpilih di terakhir di sini kita Demgewera atau combine ya oke jadi seperti ini sangat gelap dan tadi saya delete saja karena salah oke ini kita rename sedikit biar tahu ini combine oke jadi ini semua arah memang kan daerah sini sangat terjal jadi ya seduanya sangat ini ya ya kalau mau dikurangi ininya mungkin bisa coba kita coba analis Heal Shade ini altitudenya kita tinggikan lebih cerah ya combine ini jangan lupa modem Quera run oke sama saja ternyata oke kemudian yang satu lagi dari analisis yang ada di QGIS atau ada juga Gris eh Gris maaf ya Gris Gis jadi kita gunakan ini multi direksional sekarang kita coba di klik multi direksional ini tetap di MQR ya jangan ini sering berubah soalnya kemudian terus oke di run coba nah combine biasanya memang seperti ini combine salah multi direksional ya ini multi direksional itu biasanya memang lebih enak jadi ini menampilkan dari berbagai arah ya jadi kita tidak perlu melakukan eh settingan-settingan tertentu yang oh dan digabung image nya seperti itu ini bagus untuk nanti anda evaluasi kelurusan-kelurusan yang ada jadi kita tidak perlu ini kalau di global maver mungkin ada juga namanya slope direksion atau slope shading nanti kelihatan ini ya jadi ini multi oke yang biasa saya pakai kalau saya pribadi adalah memakai yang multi ya kemudian biasanya kalau untuk daerah-daerah Indonesia karena lebih landai kita pakai eee ini ya kan ketinggiannya sampai 1200 dan 153 jadi tinggi sekali ininya jarak perbukit ini seperti perbukit tapi terjel-terjel kalau di Indonesia kan biasanya ya 600 sampai 1000 gitu jadi lebih smooth sehingga Z faktornya dinaikkan tadi oke seperti itu ini adalah tata cara eee ini kan hills hillset dengan ini kemudian jangan lupa nanti ini bisa di export klik kanan export save as save as kemudian pilih tombol browse nya ya jangan langsung ngetik tombol browse pilih lokasi yang diinginkan ya lokasi yang diinginkan oke kita itu saja hillset list nya gini multi multi z1 karena saya biasa lakukan juga z2 z3 maksudnya z faktornya dinaikkan save nanti ini add save to file map jadi langsung muncul disini nah jadi nanti lambang kayak memori ini ini temporary layer only itu di save ya nanti kalau ini di save kalau ditutup hilang kalau yang ini temporary ya seperti itu jadi ini ada juga informasinya 1-181 181 artinya arah setting yang paling dominan itu 1-181 saja kebeda arah pasti berbeda-beda ya kalau tinggal di warna-warni bisa lebih terlihat dimainkan di itunya nah itu tadi ini ya oke kemudian nanti kalau untuk tampilan seperti ini jadi transparansinya oke jadi anda sudah memiliki topografi daerah kwerah oke demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh